Halo semua, selamat datang di channel kami, Jona Kriminal bersama saya, Tika Hualo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Hugo Leonardo Avendano Saves atau yang sering disebut Leo, dia lahir pada tahun 1989 di negara Meksiko. Leo dikenal sebagai anak yang sangat cerdas dan juga rajin membaca. Semua orang mengenal Leo karena kesabaran dan juga keramahan tutur katanya. Sejak kecil, Leo bercita-cita untuk menjadi seorang pastor dan setelah dia lulus sekolah menengah, dia melanjutkan ke Universitas Teologi. Leo seperti anak muda lainnya, dia juga aktif di sosial media dan juga menyebarkan keimanannya. Di tahun 2012, Leo pada saat itu berusia 23 tahun dan tahun itu dia bertemu dengan seorang pastor yang bernama Francisco Javier Bautista Avalon. Pastor Francisco, dia bekerja di sebuah gereja yang bernama Cristo Salvador Catholic Church yang ada di kota Talpan, Mexico City. Pastor telah bekerja di gereja itu selama 8 tahun dan semua orang mengenal pastor Francisco karena karismanya. Selain bekerja di gereja, pastor Francisco dikenal karena dia sering melakukan ritual pengusiran roh jahat dan juga orang-orang percaya bahwa pastor Francisco memiliki kekuatan supranatural. Pastor sering diundang dalam acara TV nasional untuk diinterview dan Leo ketika bertemu dengan pastor Francisco, dia sangat tertarik dengan keahlian pastor. Leo pun belajar bersama dan menjadi pelayan di gereja itu dengan bimbingan dari pastor Francisco. Di tahun 2015, Leo diangkat menjadi tangan kanan pastor Francisco dan keluarga Leo sangat bahagia karena Leo bisa mendapat kedudukan di gereja itu bersama dengan pastor yang sangat mereka hormati. Seringkali Leo bermalam di dalam gereja karena dia disuruh menemani pastor mengejakan sesuatu dan setiap Leo tidur di sana, dia pasti mengabari teman dekatnya. Pada tanggal 11 Juni di tahun 2019, Leo meninggalkan kamar apartemennya untuk menemui pastor di gereja. Sebelum meninggalkan kamar, Leo menghubungi saudara laki-lakinya yang bernama Josue. Kesokan harinya, Josue berusaha menghubungi Leo namun dia tidak mendapat jawaban dan pada pukul 8.30 pagi, Josue mendapat telpon dari pastor Francisco yang dimana dia mengatakan bahwa Leo tidak datang ke gereja pagi itu dan dia sedang menunggunya di sana. Josue sangat terkejut dengan berita dari pastor karena dia pikir Leo masih berada di gereja bersama dengan pastor. Namun pastor mengatakan bahwa kemarin malam, Leo tidak datang ke gereja dan juga tidak pernah menemuinya. Josue sangat khawatir karena Leo tidak pernah pergi tanpa mengabari dirinya dan di Meksiko kala itu sedang marah kasus penculikan dan juga pembunuhan karena uang tebusan. Josue segera menghubungi semua teman dan keluarga untuk mencari tahu keberadaan Leo namun sayangnya tidak ada satupun orang yang tahu dimana keberadaan Leo. Salah satu teman Leo mengatakan bahwa dia mendapat SMS dari Leo pada pukul 10.56 malam, dimana Leo mengatakan bahwa dia akan bermalam di rumah pastor Francisco dan setelah itu temannya tidak tahu apa yang terjadi. Pada pukul 9 pagi, akhirnya Josue mendatangi kantor polisi dan melaporkan hilangnya Leo. Menurut polisi, seminggu sebelum Leo dinyatakan hilang, polisi juga mendapat laporan bahwa seorang anak muda yang bernama Norberto yang berusia 22 tahun juga dinyatakan hilang di tempat tersebut. Norberto ternyata diculik dan penculiknya itu meminta uang tebusan kepada keluarga Norberto dan setelah keluarganya memberikan uang, 5 hari kemudian jasad korban ditemukan di pinggir jalan. Polisi awalnya menduga bahwa Leo hilang juga kemungkinan diculik, maka mereka menunggu penculiknya menelpon keluarga Leo untuk meminta uang tebusan. Namun pada pukul 10 pagi, polisi mendapat telpon dari warga yang melaporkan bahwa dia melihat mobil yang mencurigakan terparkir di pinggir jalan raya. Dari laporan tersebut, polisi menduga mobil itu milik Leonardo yang dinyatakan hilang pada pagi itu. Polisi segera mendatangi lokasi penemuan mobil dan ternyata di bangku bagian belakang, polisi mendapatkan jasad seorang pria yang dibungkus selimut berwarna kuning. Polisi memanggil Josue untuk mengidentifikasi jasad korban dan disana Josue mengatakan bahwa jasad itu adalah jasad Leonardo. Leo ditemukan dengan luka yang sangat parah di sekucur tubuhnya dan salah satu gigi korban juga dinyatakan hilang. Diduga Leo adalah korban dari grup kriminal seperti yang terjadi kepada Norberto seminggu sebelumnya. Mahasiswa dari berbagai universitas melakukan demo besar-besaran untuk mengutarakan kekecewaan mereka, yang dimana polisi tidak segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan korban. Polisi terus menelusuri jejak Leo dan setelah dilakukan investigasi, polisi mengatakan bahwa kasus Leo tidak sama dengan kasus Norberto, karena keluarga Leo selama itu tidak pernah dimintai uang tebusan. Polisi menemukan dua handphone di dalam mobil milik Leo, yaitu satu handphone milik Pastor Francisco dan satu handphone lagi adalah milik Leo sendiri. Dari hasil otopsi, kematian Leo dinyatakan akibat cekikan di leher korban. Kesekan harinya, jasad Leo dibawa ke rumah duka, di mana Pastor Francisco menyampaikan kesedihan atas kematian Leo. Setelah diadakan acara doa, jasad Leo langsung dikremasi oleh pihak keluarganya. Polisi tidak melarang jasad Leo dilakukan kremasi, walaupun kematiannya belum 100% terungkap. Polisi hanya melakukan penyelidikan melalui handphone milik korban, dan polisi menemukan di handphone Leo. Pada tanggal 11, pukul 11.30 malam, Leo mengirim pesan kepada Pastor Francisco bahwa dia sudah sampai di depan gereja. Dari SMS itu, polisi menemui Pastor Francisco untuk dimintai keterangan. Namun, Pastor Francisco mengatakan bahwa dia tidak bertemu Leo malam itu, dan Pastor menjelaskan bahwa dia datang ke perkumpulan orang-orang yang memiliki masalah alkoholik, dan pada malam itu, karena dia sangat capek, akhirnya dia tidur lebih awal. Pastor Francisco juga menjelaskan bahwa dia tidak punya janji apapun kepada Leo pada malam tanggal 11. Mengenai handphonenya yang ada di dalam mobil Leo, Pastor Francisco mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya dia kehilangan handphone tersebut, dan dia tidak tahu jika handphonenya ada di dalam mobil Leo. Penyidik memeriksa semua kamera CCTV yang ada di area gereja, dan mereka menemukan satu rekaman, di mana itu sangat kontradiksi dengan pernyataan Pastor Francisco. Pada pukul 10.50 malam, mobil Leo terlihat memasuki area gereja, dan menuju ke parogi di mana Pastor Francisco tinggal. Pada pukul 3.16 pagi, mobil Leo terlihat meninggalkan gereja, dan di sana juga terlihat Pastor Francisco menaiki mobil tersebut. Pada pukul 3.36 pagi, mobil Leo terlihat di jalan raya, dan pada pukul 3.48, mobil itu juga terlihat lagi di kamera, di dekat tempat penemuan mayat korban. Pada pukul 4.01, kamera merekam mobil lain menuju ke tempat di mana mobil Leo diletakkan, dan setelah 13 menit, mobil itu meninggalkan tempat kejadian. Diduga Pastor bersama dengan Leo di mobil milik Leo, dan mobil kedua adalah orang ketiga yang datang ke tempat itu hanya untuk menjemput Pastor Francisco, dan mereka kembali ke parogi. Pernyataan Pastor dan rekaman kamera menyatakan perbedaan yang jelas, dan di sini Pastor telah berbohong. Namun penyidik tidak berhasil mengungkap siapa orang ketiga yang menyetir mobil di belakang mobil korban, dan penyidik menduga Pastor telah menyembunyikan sesuatu. Mobil yang digunakan Leo adalah mobil pemberian dari Pastor Francisco, dan Pastor memiliki kunci serep mobil tersebut. Penyidik menyatakan bahwa Pastor Francisco adalah tersangka pembunuhan terhadap Leonardo. Warga di kota Palpan berbondong-bondong melakukan demo untuk melindungi Pastor Francisco, bahkan banyak dari mereka mengatakan agar tidak menyentuh orang terhormat di gereja itu. Penyidik berusaha mencari keberadaan Pastor, namun ternyata dia telah melarikan diri dari parogi. Khawatir Pastor akan keluar dari negara Meksiko, penyidik memperketat penjagaan yang ada di imigrasi dan juga border. Jaksa menyatakan kepada publik bahwa bukti yang terkumpul seperti lokasi handphone Pastor hanya malam itu berada di dalam mobil Leo dari gereja hingga ke tempat kejadian saja. Sedang di hari-hari sebelumnya, handphone itu tidak ada di mobil korban yang itu berarti handphone Pastor tidak ketinggalan selama berhari-hari. Polisi berhasil menemukan keberadaan Pastor Francisco dan pada tanggal 19 Juni, akhirnya Pastor ditangkap. Namun Pastor tetap menyatakan bahwa dia tidak bersalah dan dia tidak tahu apa yang terjadi kepada Leo. Setelah warga tahu Pastor Francisco ditangkap oleh polisi, warga melakukan demo kembali dan meminta kepada polisi untuk segera membebaskan Pastor Francisco. Warga menduga polisi tidak bisa menemukan grup kriminal yang telah membunuh Leo dan korban lainnya, maka kini polisi menangkap Pastor hanya untuk menutup kasus kematian mereka. Warga sangat yakin jika Pastor Francisco tidak akan pernah melakukan kejahatan sekejam itu. Setelah tiga bulan Pastor mendekam di penjara, persidangan pertama pun digelar di pengadilan dan di persidangan itu, jaksa menunjukkan foto temuan mereka yang ada di dalam iPad milik korban. Di sana terdapat tiga Pastor, termasuk Pastor Francisco. Leo mengambil foto di setiap pertemuan dengan tiga Pastor tersebut dan di sana mereka terlihat melakukan hubungan seksual. Dugaan awal Pastor Francisco sedang melakukan hubungan dengan korban sambil melakukan permainan di atas ranjang, namun permainan itu berubah menjadi tragedi saat Pastor menutup wajah korban hingga akhirnya korban meninggal. Namun dugaan itu dikesampingkan oleh penyidik karena korban mengalami luka di sekucur tubuhnya yang itu berarti korban disiksa terlebih dahulu. Dugaan kedua, kemungkinan Leo melakukan pemerasan kepada Pastor Francisco dengan foto-foto yang telah dia ambil. Lelah dengan pemerasan yang dilakukan Leo, Pastor akhirnya mengakhiri hidup Leo untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya kebocoran rahasia itu ke publik. Namun keluarga Leo menentang motif pembunuhan Leo karena dia melakukan pemerasan, karena mereka percaya bahwa Pastor adalah pelakunya, namun motif yang dinyatakan di media itu mereka sama sekali tidak percaya. Jurnalis menelusuri kehidupan Leo yang terbilang sangat glamor sebagai pelayan gereja dan juga sebagai mahasiswa. Leo diketahui sering melakukan travel keliling Timur Tengah, Eropa, dan juga Amerika dan terakhir dia travel ke wilayah Miami. Namun pada kenyataannya, Leo tidak pernah bekerja dan Leo hanya mendapat uang bulanan dari ibu kandungnya sebesar 10.000 pesos. Dan diketahui ibu Leo telah meninggal dunia di awal tahun 2019, maka sejak itu Leo tidak pernah punya income dari ibunya. Leo di tahun 2019 itu juga mendapat mobil brand new dari Pastor Francisco dan Leo juga menggunakan iPad dan handphone keluaran terbaru tahun itu. Leo juga tidak lagi tinggal di parogi, melainkan dia tinggal di sebuah apartemen yang dia sewa seharga 6 juta rupiah per bulan. Dari kehidupan Leo tersebut, jurnalis pun mempertanyakan dari mana income Leo. Penyidik juga menemukan uang tabungan Leo di dalam bank yang jumlahnya juga cukup fantastis. Penyidik juga menelusuri jejak transfer dari Pastor Francisco kepada akun bank milik Leo, di mana Francisco adalah orang yang paling sering mentransfer uang dalam jumlah yang sangat besar ke dalam akun milik Leo. Ketika Jaksa menyampaikan semua penemuan penyidik kepada media, Josue maju ke publik untuk membelah Leonardo. Josue mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Jaksa dan juga penyidik itu semua adalah bohong. Josue mengatakan bahwa kakaknya sangat menentang hubungan sesama jenis atau berhubungan di luar nikah. Josue juga menyatakan bahwa Leo travel ke beberapa negara karena dibiayai oleh gereja untuk melakukan studi. Pada bulan Juni di tahun 2019, Jaksa melakukan konferensi pers kembali dan kali ini Jaksa menyatakan bahwa benar Leo telah travel ke beberapa negara dibiayai oleh gereja untuk dia melakukan studi. Setelah mendapat kabar tersebut, warga protes kembali dan menyuruh polisi untuk segera membebaskan Pastor Francisco. Petisi berhasil mengumpulkan tanda tangan sebanyak 17.651 dari 25.000 tanda tangan yang mereka minta. Persidangan pun terjadi pada bulan Februari di tahun 2020. Di persidangan kali ini, keluarga Leo berdiskusi dengan Pastor Francisco di mana jika Pastor mengakui bersalah, maka dia hanya akan dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara tanpa menjalani persidangan. Namun, Pastor menolak dan tetap mengakui bahwa dia tidak bersalah atas kematian Leo. Di penjara pada bulan Juni di tahun 2020, Francisco merayakan 25 tahun anniversary sebagai Pastor di dalam sel tahanan. Di bulan Desember di tahun 2020, akhirnya persidangan dikelar kembali. Kali ini, dua orang jemaat mengatakan di persidangan bahwa di hari kejadian, Pastor Francisco sudah beberapa hari tidak memegang handphone. Namun, Jaksa tidak percaya dengan pernyataan saksi itu karena Pastor selalu sibuk dan juga banyak schedule, sangat tidak mungkin jika Pastor tidak memegang handphone. Di persidangan, terdapat bukti beberapa rekaman kamera CCTV yang tidak bisa ditampilkan yang diduga telah dihapus oleh orang tertentu. Dan persidangan pun akhirnya ditunda kembali. Pada bulan April di tahun 2021, setelah 22 bulan investigasi, akhirnya penyidik berhasil mengumpulkan bukti dan menyatakan bahwa Pastor Francisco adalah tersangka utama dalam pembunuhan Leo. Dari bukti lokasi handphone, juga rekaman kamera CCTV, akhirnya Pastor dijatuhi hukuman selama 27 tahun dan 6 bulan penjara. Pastor tidak mau mengatakan hingga di persidangan akhir apa motif pembunuhan kepada korban dan siapa orang yang menjemputnya dari tempat di mana dia meninggalkan jasad korban. Sekian kasus hari ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian sampai jumpa di kasus berikutnya.